Tapi ternyata saudara bukan hanya soal kode Pak Lurah yang disinggung Jokowi dalam pidatonya. Jokowi rupanya juga menyinggung soal pihak-pihak yang memasang fotonya bersama dengan bakal calon presiden RI di Baliho di sejumlah wilayah. Banyak yang mengaitkan sentilan ini menyinggung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Saat ditanya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ternyata tidak merasa tersindir dengan pernyataan Presiden Jokowi Dodo terkait Baliho yang menyandingkan fotonya. Kalau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa. Saudara politisi PDIP ikut menyindir bakal capres yang kerap memanfaatkan foto Jokowi di Baliho. Menurut PDIP, sudah saatnya gagasan capres original bukan nebeng dengan Jokowi. PDI Perjuangan pun meminta baca pres yang memakai foto presiden di Baliho-nya untuk membuat program kerjanya sendiri dan bukannya hanya menebeng pada Jokowi. Pendidikan beliau, tapi ya tentu buatlah programmu sendiri. Sampaikanlah kepada rakyat. Itu adalah pendidikan politik yang baik gitu. Jangan hanya menebeng legasi dari presiden, kemudian itu dipakai sebagai alat kampanye. PEMBICARA 5